Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Al-Zena Teristi Al-Wira dari kelas 3A Zena akan menyampaikan kultum yang berjudul Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran Puji syukur kehadiran Allah SWT Sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan Dan menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh khidmat Ramadan adalah bulan yang spesial diantara bulan-bulan lainnya Selain kita mendapatkan keistimewaan dalam beribadah Bulan ini pula adalah bulan turunnya Al-Quran Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 2 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua yang bertakwa kepada Allah SWT Maka dari itu ayat teman-teman semua kita tambah semangat kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini Untuk mencukuri bulan turunnya Al-Quran Sesuai ayat di atas supaya Al-Quran bisa menjadi petunjuk Selain membaca kita juga harus mempelajarinya Supaya kita tidak salah rangka sehari-hari Sama seperti kita sekolah Kita membaca dan mempelajari buku tematik Supaya kita tidak salah di sekolah Al-Quran adalah buku pelajaran hidup Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Teman-teman semua akan lebih sempurna lagi Kalau kita bisa menjadi penghafal Al-Quran Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hakim Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya Maka akan dipakaikan kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat Tentunya kita sebagai anak yang sayang kepada orang tua Dan ingin berbakti setinggi-tingginya Salah satunya dengan cara menghafal Al-Quran Alhamdulillah di sekolah kita ini ada program taksis Sehingga kita memperoleh kemudahan dalam proses menghafal Al-Quran Gimana kita dipadu dan diajarkan oleh guru-guru kita Dan pada akhir tiap jul ada juga wisuda sebagai hadiah atas prestasi taksis kita Dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus menghafal Al-Quran kejutnya Sebagai penutup, membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran Lebih berlipat lagi pahalanya saat dilakukan di bulan Ramadan penuh berkah ini Ayo teman-teman semua kita semangat terus untuk beribadah Al-Quran Untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh